Kepergian penyanyi Carlo Saba masih sangat terasa untuk para rekan-rekannya di grup musik Kahitna. Carlo Saba meninggal dunia pada Rabu, tanggal 19 April tahun 2023, lalu. Kesedihan itu masih sangat terasa di konser perdana untuk Kahitna dalam acara konser Yofi Widianto, Billion Songs Conference. Ucap Hedy Yunus di atas panggung, Jakarta Convention Center, Tanah Abang, Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 3 Mei tahun 2023. Suara yang bilang dari Carlo, dari bagian komposisi. Lalu ada sekali lagi dalam bilang bahwa, oh ini Kakak lagu-lagu di Yofi Widianto bagus Kahitna itu bisa betak. Nggak sama sekali, karena yang menghiangsi komposisi itu ada di internet suara-suara kalian semua. Dan komosik-komosik yang ada di sini semua. Kalau bukan main-main, mungkin nggak seperti itu bunyinya. Jadi komposer itu penting, komposisi itu penting. Tapi kita memang harus saling menghargai semua satu sisi sama lain, karena semuanya menjadi komposisi utuh dalam sebuah lagu atau sebuah karya. Nah, sulit biasanya persengbilan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton!